Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Mempunyai banyak pekerjaan di depan komputer, mungkin kita harus mempunyai kiat-kiat supaya pekerjaan kita bisa dikerjakan lebih cepat dan efisien. Pada video ini saya akan menjelaskan 10 shortcut yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita di depan komputer. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Like dan berikan komentar Anda. Yuk, simak video berikut. Biasanya dalam kita melakukan presentasi, layar yang kita tampilkan itu terlihat kecil oleh audien. Cara yang terbaik untuk melakukan supaya tampilan layar kita lebih besar adalah dengan zoom in dan zoom out. Dan cara zoom in dan zoom out itu bisa dilakukan dengan keyboard sangat mudah. Caranya adalah tekan Windows, kemudian klik tanda plus di keyboard. Nah, seperti ini. Kalau kita klik Windows plus lagi, Windows-nya masih ditahan, dia akan terus zoom in. Dan kalau mau turunkan, kita pilih tanda minus. Seperti itu. Oke? Kalau kita geserkan mouse kita, kita bisa fokuskan ke tempat tertentu di mana kita mau zoom in atau zoom out. Biasanya kita bekerja, dan memang harus membuka beberapa aplikasi sekaligus. Tetapi kita kadang harus membuka satu per satu. Nah, supaya kita bisa membuka aplikasi itu secara berdampingan pada satu layar, kiri dan kanan, atas dan bawah, dan sebagainya, kita bisa melakukan ini. Sehingga, contohnya kita melakukan proses pengkopian dari file satu ke file berikutnya itu, jadi lebih mudah. Seperti ini. Ini adalah file yang sudah saya buka, jadi tekan Windows, kemudian gunakan tanda panah ke kanan atau ke kiri. Oke, nah ini kan sudah ke kanan. Setelah itu, Windows lagi, dan pilih yang ke kiri. Nah, setelah itu kita bisa memilih file mana yang akan kita buka. Nah, ini akan jadi berdampingan. Membuka beberapa aplikasi sekaligus di komputer, terkadang memang diperlukan. Tetapi untuk kembali ke desktop, apakah kita harus minimis satu per satu file tersebut, rasanya tidak perlu lagi kalau kita mengetahui shortcut ini. Yang harus kita lakukan adalah, jika kita sudah membuka beberapa aplikasi kita seperti ini sekaligus, cukup tekan Windows, dan huruf D. Maka otomatis dia akan membuka desktop kita. Dan untuk mengembalikannya, sekali lagi tekan Windows, huruf D. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, bisa juga dilakukan gerakan mouse pointer kita ke paling pojok bawah kanan dari layar. Maka kita bisa mengintip dulu seperti ini, atau langsung kita klik untuk kembali ke desktop. Dan untuk mengembalikan lagi, klik lagi di pojok, maka dia akan membuka aplikasi yang terakhir kita jalankan. Masih dengan membuka beberapa aplikasi, untuk memindah aplikasi satu ke aplikasi yang lain, kita bisa melakukan, ya dengan mouse klik, mengklik aplikasi yang ingin kita buka. Tetapi cara yang lebih sederhana bisa kita lakukan adalah seperti ini. Ya, tekan Windows, kemudian Tab. Nah, kita bisa memilih aplikasi yang mana yang akan kita buka dengan mouse setelah tampilannya seperti ini. Atau kita cukup menekan ALT Tab. Itu tampilannya kecil seperti ini. Kalau kita klik Tab berulang kali, dia akan memilih aplikasi mana yang akan kita tampilkan. Dalam hal ini, saya akan pilih aplikasi Google ini. Kalau saya letakkan di situ, dan saya lepas, maka Google yang terbuka. Kalau saya ulangi lagi, saya akan membuka ke Mozilla. Saya akan buka, maka aplikasi ini yang terbuka. Cara itu lebih efisien, daripada kita harus mengklik satu persatu aplikasi mana yang akan kita jalankan. Sebenarnya di dalam Windows 10 itu terdapat banyak cara untuk melakukan screenshot dan tidak perlu menginstall aplikasi. Tetapi di sini saya hanya akan menunjukkan dua yang paling sering saya gunakan karena mudah dan bermanfaat. yang pertama, jadi tekan Windows, logo Windows ya, dan ditambah dengan print screen. Nah, maka layar itu akan langsung men-screenshot semua yang ada pada monitor kita. Dan file ini, hasil screenshot itu, langsung disimpan di folder My Picture. Yang kedua, cara ini juga tidak perlu menginstall aplikasi, tetapi dia mempunyai variasi yang berbeda. Kalau tadi hanya mengambil gambar keseluruhan, nah ini ada variasi yang lain. Tetapi yang kita perlukan, tiga tombol sekaligus. Yaitu, tekan Windows, kemudian Shift, dan huruf S. Akan tampil seperti ini. Di bagian pertama itu ada namanya Rectangular, kemudian ada Freeform, kemudian Windows Snip, dan Fullscreen. Yang lain biasa. Saya akan coba yang kedua ini, yaitu Freeform, karena dia agak unik ya. Jadi Freeform itu kita bisa menseleksi seperti ini. Bentuknya itu tidak beraturan. Oke. Nah, setelah selesai, dia akan jadi seperti ini. Akan otomatis membuka aplikasi Snip dan Sketch. Setelah kita screenshot, kita bisa memberikan teks, ataupun coretan, atau tulisan, annotation, dan sebagainya. Contoh ya, ini kita bisa coret dengan berbagai variasi yang ada di sana. dan jika selesai, kita langsung bisa simpan. Atau, kita juga bisa langsung print saja. Shortcut sejuta umat yang sudah orang ketahui pastinya adalah Ctrl-C untuk copy, Ctrl-V untuk paste, Ctrl-Z untuk undo. Tetapi, yang mungkin jarang orang pakai adalah menggunakan shortcut redo. Anda benar sudah tahu apa itu shortcut redo. Ya, betul. Shortcut redo adalah Ctrl-Y atau Ctrl-Y. Sebelum ini, mungkin Anda cuma tahu Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z. Nah, sekarang dengan Ctrl-Y, Anda bisa menggunakan redo. Kita lihat di monitor contohnya seperti ini. Kalau saya menulis, dan ini salah, kalau saya Ctrl-Z, dia akan hilang. Tetapi, kalau saya Ctrl-Y atau Ctrl-Y, maka dia akan kembali mengembalikan tindakan terakhir yang kita buat dengan komputer kita. Betul kan? Ada satu hal yang terkadang kita memang tidak ingin terjadi pada komputer kita, yaitu not responding. Terutama kalau kita memang sedang membuka beberapa banyak aplikasi. Nah, daripada kita harus force shutdown atau mematikan komputer secara paksa, mending kita cari dulu aplikasi apa yang sebenarnya membuat komputer kita itu not responding. Nah, untuk mengetahui aplikasi mana yang responding, kita tutup aplikasi tersebut tanpa mengganggu aplikasi yang lain. Caranya adalah tekan menu control, ALT, dan DEL. Maka, akan membuka screen biru seperti ini. Lalu, pilih task manager. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang kita buka saat ini. Contohnya, katakan Cortana ini yang berstatus not responding, biasanya ada di sini tulisan not responding ya. kita klik saja, kemudian pilih end task, atau klik kanan, kemudian pilih end task. Maka, Cortana akan tertutup. Dan aplikasi yang lain yang sedang kita buka ini masih selamat. Daripada kita menutup semuanya dengan melakukan force shutdown. Salah satu cara untuk membuka secara cepat dokumen pada drive kita adalah ya, dengan menekan Windows E. Maka, langsung akan ditampilkan ke bagian drive yang akan kita buka. Dan untuk membukanya kembali atau membuka yang lain, Ctrl E, Windows E lagi. Kita sedang bekerja, tapi kita tergesa-gesa untuk meninggalkan komputer kita. Namun, pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu bersifat pribadi dan tidak mau ada orang lain mengetahui. Supaya tidak diketahui orang lain, mungkin kita perlu tutup komputer tersebut. Tidak perlu kita tutup komputer atau shutdown terlebih dahulu. Cara yang paling cepat kita bisa lakukan adalah dengan menekan Windows plus L atau lock ya. Jadi Windows L. Maka, komputer kita akan langsung masuk ke bagian lock screen. Setelah itu, ketika datang, kita bisa login kembali dengan memasukkan password pada komputer kita. Dan yang terakhir, saya sudah pernah bahas video ini secara detail bagaimana cara melakukan video recording atau record layar berbentuk video tanpa aplikasi. Cara yang paling mudah adalah pastikan sudah membuka aplikasi apa yang akan direcord, kemudian tekan Windows G. Nah, di sini ada tombol ya, ada tombol start recording, setelah itu kita bisa melakukan recording seperti biasa. Video detailnya silakan dilihat di sini. Demikian video hari ini yang dapat saya sampaikan. Jika Anda mempunyai tips-tips lain, selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendukung channel ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.